selamat menikmati kolongan dan periode serta kulit hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kita tentang sistem periode konsur saya screen jadi pekan kemarin kita membahas dari teorinya Niels Bohr Niels Bohr mengatakan elektron-elektron dalam suatu atom itu ada pada orbital-orbital tertentu dia punya rumusan 2n pangkat 2 setiap orbital itu berisi elektron-elektron tertentu misalkan bilangan kuantum pertama atau orbital pertama Nnya 1 berarti 2n1 artinya di orbital pertama hanya boleh berisi 2 elektron di orbital kedua hanya boleh berisi 8 elektron dan seterusnya kemudian ditambah dengan aturan okto dan prinsip pengisian elektron pengisian elektron itu sudah urut ya sudah urut berdasarkan tingkat energinya seperti yang kemarin saya praktekan misalkan kita mengurutkan energi dari SSP SPS SPS DPS DPS itu urutannya seperti itu dan itu digunakan untuk menuliskan konfigurasi elektron dari suatu unsur untuk apa konfigurasi elektron itu untuk menentukan berapa kulit yang terisi ya berapa kulit yang terisi artinya ini nanti akan menentukan periodenya kalau dia terisi pada periode ketiga atau kulit ketiga berarti dia masuk periode ketiga ya kan yang terisi KLM dia periodenya periode tiga sedangkan golongan ditentukan dengan elektron valensi jadi elektron terluar yang ada dalam suatu atom nah adanya golongan dan periode itu nanti akan memudahkan kita untuk masuk mempelajari sistem periodik unsur nah ini ada kuis silahkan nanti Anda tuliskan jawabannya apa jadi menuliskannya kapan menuliskannya setelah Anda mendapatkan materi ini jadi yang pertama berapa jumlah unsur pada tabel periodik 2017 kemudian apa unsur yang pertama kali ada di dunia kalau sudah ada yang bisa menjawab bisa langsung masuk ke classroom untuk mengisi kemudian apa unsur yang paling banyak terdapat di mutabuni kemudian sebutkan empat unsur yang ditemukan di 2016 kemudian jelaskan tentang hukum triad atau triade yang kita menyebutnya jelaskan tentang hukum oktav kemudian jelaskan tentang klasifikasi mendelayat moseley latar mayar dan sebutkan kelemahan tetap kelebihannya ya Anda bisa screenshot atau memfokus soal ini sambil saya lanjutkan untuk menjelaskan Anda mungkin pernah melihat ini dan setiap orang sudah punya sistem periodik unsur ini sistem periodik sebelum 2016 kalau Anda perhatikan baru 114 unsur yang ditemukan terakhir itu UUQ sekarang ini sudah diganti setelah 2016 ini terpenuhi sampai 118 unsur Anda bisa cek nama unsur mulai 110 nomor atom 110 sampai 118 sudah berubah yang selesai ini tabel periodik unsur ya selanjutnya ini adalah sistem periodik unsur setelah 2016 kita lihat mulai nomor atom 110 tadi ada DS RG CN UUT FL UUP LP UUS dan UU namanya sudah berganti dan di 2017 2018 yang UUT UUS UU UUP ini juga sudah berganti nama dengan nama penemunya dalam periodik unsur yang kita temui ada yang namanya golongan ada yang namanya bariode dan kita kembali ke asal unsur-unsur untuk pertama kalinya menurut beberapa literatur yang ada yang dibuktikan secara empirik ada juga yang dibuktikan berdasarkan historik yang pertama itu beberapa buku menyebutkan 15 juta tahun yang lalu itu ada ledakan besar yang kita kenal dengan Big Bang dari ledakan besar itu muncullah dua unsur pertama yaitu helium dan hidrogen kemudian ada proses fusi jadi kemarin kita belajar tentang inti radioaktivitas dalam inti itu ada proton dan ada neutron proton itu yang bermuatan positif neutron yang tidak bermuatan tapi dia punya masa kalau proton melebihi jumlah neutron maka akan terjadi reaksi radioaktivitas salah satunya reaksi fusi ini jadi reaksi fusi ini berpenggabungan antara unsur-unsur yang ada yaitu helium dan hidrogen atau unsur-unsur yang kecil karena setelah Big Bang itu helium dan hidrogen muncul setelah itu unsur-unsur dengan berat nomor atom atau nomor masa ini kurang dari 26 terjadi fusi atau penggabungan inti jadi helium hidrogen bertemu dengan unsur-unsur dengan air yang kecil muncullah unsur baru unsur baru dengan air lebih dari 26 dan ini kemudian berkembang terus sebagian besarnya ada dalam perut bumi dan permukaan bumi yang kemudian dikenal dengan unsur-unsur yang sekarang kita temui yaitu 118 unsur itu asal-asal unsur ini mungkin tidak 100% benar tapi mungkin kedasarkan hipotesis-hipotesis para peneliti memang sebelum Big Bang dinyatakan belum ada sesuatu dinyatakan belum ada sesuatu di dalam raya ini kemudian setelah ada Big Bang baru-barulah muncul helium dan hidrogen hipotesis ini bisa kita pahami sebagai sesuatu yang memang pernah terjadi mungkin juga memang prediksi-prediksi karena ada dua prediksi prediksi yang pertama yang terjadi Big Bang kemudian muncul unsur-unsur prediksi yang kedua memang di alam di bumi terutama sudah disediakan unsur 118 jumlahnya jadi memang sudah ada dan belum belum ditemukan saja waktu itu sebelum orang peneliti mempunyai minat dalam unsur atom dan lain sebagainya memang belum meneliti saya diteliti baru muncul dan sekarang kita temui 118 unsur tapi sebenarnya sudah ada di muka bumi dan teori yang kedua ini lebih banyak diterima karena memang sebagian besar apa yang ada di alam raya itu bukan berasal dari sesuatu yang reaksi awal itu tapi memang sudah tersedia memang sudah tersedia kemudian mengapa teori Big Bang ini masih dipercaya sampai sekarang masih dipercaya karena ternyata di semesta alam ini bukan di bumi di alam raya termasuk di bukusan bintang di orbital orbital planet di ruang kosong di luar bumi ketika ada suatu penelitian yang terus-menerus dilakukan oleh para astronot yang ke sana ada yang ke planet ada yang ke bulan di ukur bahwa 77% alam raya ini dibangun oleh hidrogen kemudian 21% helium 2% lagi usur lain ini saya tekankan ini di alam raya bukan di bumi kalau di bumi paling banyak oksigen nitrogen kemudian baru unsur-unsur yang lain yang ada di pemukaan tapi ini yang di alam raya di alam raya yang penuh dengan ruangan ruangan kosong ruangan-ruangan kosong itu dibenuhi 77% hidrogen sehingga banyak yang masih berpedoman bahwa memang bank itu 15 juta tahun yang lalu memang terjadi dan itu mengeluarkan helium dan hidrogen big banknya sendiri apa tidak 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 ada yang tahu big bank itu diibaratkan ledakan besar yang memunculkan hidrogen dan helium kalau kita mempelajari agama tentu semuanya tidak bisa terjadi tiba-tiba pasti ada sesuatu yang memulai dan ini yang lebih banyak harus kita percaya tidak mungkin tiba-tiba big bank mungkin big bank ini ada tapi memang ada yang memulai yaitu Tuhan Tuhan yang membuat big bank mungkin itu lebih masuk akal Tuhan yang membuat big bank kemudian Tuhan pula yang menciptakan unsur hidrogen dan helium untuk pertama kalinya jadi ini urutan di alam semesta jadi helium hidrogen helium di hidrogen ini bisa jadi namanya adalah induk segala macam unsur kemudian oksigen karbon neon silikon aluminium magnesium ini yang di alam raya jadi hanya 2% unsur-unsur lain itu yang ada di muka bumi keseluruhannya isinya hidrogen dan helium penemuan unsur kalau mau diteriti kembali 970 tahun sebelum Masehi itu Nabi Daud atau kita menyebutnya David atau Nabi Daud menemukan atau menggunakan besi menggunakan besi jadi istilah besi kemudian pakaian dari besi itu beliau yang pertama kali menceritakan ini terbalik ya kemudian Nabi Musa juga seperti itu mengenalkan beberapa logam seperti emas misalkan beliau salah satu yang bisa mensintesis emas dan ilmunya belum bisa ditemukan sampai sekarang dia bisa merangkai sesuatu hingga menjadi emas kemudian tahun 700 Masehi ini alkemi mulai membuat reaksi-reaksi yang waktu itu dia membuat air keras ya aquaregia gabungan antara HCL dengan NH3 kalau tidak salah yang dia punya kekuatan yang sangat tinggi untuk melelehkan emas kemudian 900 Masehi juga sama beberapa unsur ditemukan oleh Ranzi kemudian tahun abad XII ini sudah masuk abad XII itu Albert Magnus meneliti beberapa unsur-unsur baru baru kemudian abad-abad XVII ketika Dalton mengungkapkan teori atom Rutherford Niels Bohr baru unsur-unsur itu begitu masih ditemukan jadi di di abad XVII ini atau sekitar 1850 itu 26 unsur pertama yang ditemukan jadi teori unsur teori model atom keluar unsur-unsur juga keluar ini 1850 26 unsur pertama setelah itu tahun 1950 ini sebenarnya baru kemarin kemerdekaan 1950 itu 90 unsur baru ditemukan 90 unsur baru ditemukan jadi baru baru saja sebenarnya 1950 itu kan berdekat dengan 1945 kemerdekaan Indonesia jadi 5 tahun setelah Indonesia merdeka unsur-unsur baru itu ditemukan karena memang masifnya perkembangan di dalam ilmu pengetahuan kemudian tadi yang saya jelaskan di depan ada perbedaan dari sistem periodik unsur ada yang baru punya 114 itu sebelum 2016 setelah 2016 2017 itu ada 118 unsur kemudian 2018 beberapa unsur itu namanya diganti misalkan ini oh ya ada juga yang pernah dihilangkan dari tabel periodik misalkan teknisium AR43 ini dihilangkan kemudian promesium 61 itu juga pernah dihilangkan coba kita cek yang terbaru AR 63 yang disini ya ya yang ini yang ini 63 64 ya ada beberapa yang dihilangkan memang 43 61 93 itu dan 103 104 sama 114 ya yang pertama teknisium ini pernah dihilangkan dari tabel periodik ya kemudian promesium juga seperti itu neptunium juga sama ya kalau promesium ini produk visi uranium jadi hasil uranium uranium kemarin saya jelaskan uranium itu bersebut radioaktif ya dia bisa melakukan peluruhan karena kelebihan proton melakukan uranium ditembak dengan alpha sinar alpha kemudian protonnya berlebih akhirnya dia terbentuk reaksi visi yang menghasilkan radioaktifitas radioaktifitas nanti akan meluruhkan salah satunya sinar alpha sinar beta sinar gamma dan sisanya membentuk unsur baru unsur baru yang terbentuk tanpa tuju oleh produksi visi uranium salah satunya adalah prometium kemudian tahun 1940 neptunium itu disintesis untuk pertama kalinya jadi yang dihilangkan tadi yang jelas-jelasnya itu teknisium kemudian unsur yang telah diberi nama itu 103 unsur waktu itu tahun sekitar 1450 awal-awal 90 unsur ditemukan itu baru 103 unsur yang diberi nama lainnya belum diberi nama hanya di singkat UUU UUA UUI kemudian unsur dengan AR 104 sampai 111 unsur yang tidak signifikan artinya tidak signifikan itu pertama dia waktu paruhnya sangat cepat jadi hanya bisa diteliti dengan waktu 1 hingga 2 detik kedua jumlahnya tidak bisa banyak beda dengan besi misalkan kita bisa ngambil dari penambangan 1 kg 2 kg 3 kg emas tidak seperti itu tapi unsur dengan AR 104 sampai 111 hanya ditemukan dalam bentuk partikel yang sangat kecil tidak bisa ditimbang tidak bisa ditimbang waktu paruhnya cepat karena rata-rata unsur-unsur dengan AR 104 sampai 111 ini berasal dari reaksi radioaktifitas seperti tadi produksi visi uranium uranium bereaksi kemudian meluruh menghasilkan sinar alpha sinar beta sinar gamma kemudian menghasilkan unsur baru misalkan prometium kalau prometium masih bisa dipanen diambil diteliti kalau yang lainnya mungkin yang AR 104 105 kita lihat yang AR 104 105 ke atas ini bagian ini ini hanya hitungan detik bisa diamati jadi tidak bisa sampai dipanen tidak bisa belum bisa sehingga dianggap unsur yang tidak signifikan kemudian tahun 2016 tadi beberapa unsur diganti nama misalkan UUT dengan AR 113 ini diusulkan diganti dengan nihunium akhirnya disepakati ini 2016 diusulkan kemudian 2018 kalau tidak salah atau 2017 permohonan para peneliti dunia ini kepada IUPAC yang megang sistem peridik unsur disetujui jadi yang diusulkan untuk diganti itu Ununtrium 113 AR-nya Ununtpentium 115 Ununtsetium 117 Ununtoptium 118 Ununtrium artinya 13 tri itu 13 Ununt ini bahasa Yunani kuno Ununt itu atom atom atau unsur 113 Ununt 100 Trium 13 Ununtpentium Pentium itu lima pentana kemudian Ununtceptium 100 serta septa itu 17 kemudian diganti dengan ini nihonium ini nama penemunya dari Jepang muskovium karena ditemukan di Moskow tenensium di tenis di organisan juga seperti itu akhirnya diganti jadi tapi periode unsur yang terbaru kalau Anda belum menemukan unsur NH MC TSUG berarti periode Anda masih periode yang jadul jadi diusahakan cari periode yang terbaru yang sudah disepakati oleh IPEX 118 unsur dengan nama-nama unsur yang sudah dirarat kemudian ada foto lain jadi unsur dengan AR di bawah 92 ya tegmesium prometium dan lain-lain itu sifatnya setelah unsur-unsur setelah kolonium itu sifatnya radioaktif atau transuranium jadi transuranium itu memang butuh unsur air dengan air yang tinggi kemudian waktu paruhnya ini yang saya jelaskan tadi kenapa dianggap tidak signifikan karena waktu paruhnya sangat-sangat pendek tidak bisa dipegang dalam waktu satu jam dua jam itu sudah meluruh meluruhkan artinya berubah berubah menjadi setengahnya setengahnya dan setelah selanjutnya kemudian tegmesium didapatkan dari produksi visi ini penanganannya sulit jadi tidak bisa berkembang saya katakan tadi tegmesium hampir mau dihilangkan dari tabel periodik karena adanya cuma second bisa dipanen direksikan dari uranium uranium ditembak dengan alfa tegal alfa kemudian meluruh menghasilkan alfa beta gamma sisanya tegmesium tegmesiumnya hanya bisa diamati satu detik dengan berat molekul sekian mol tapi masanya hanya 0,00001 miligram misalkan berarti sangat kecil dan sulit untuk diamati sulit untuk ditangani sehingga pernah ada usulan tegmesium dihapuskan saja kemudian kombinasi nama unsur itu dari huruf alfabet ini terserah yang menemukan yang sekarang terserah yang menemukan mau dikasih nama seperti apa terserah yang menemukan jadi tidak ada urutan harus A, B, C, D, E tidak terserah yang menemukan dan terserah kesepakatan AIP kembali ke penjelasan yang kemarin tentang pernyataan Skrodinger bahwa elektron itu tidak bisa berada dipastikan di satu tempat itu tidak bisa karena elektron itu selalu bergerak dalam orbitalnya sehingga untuk menentukan posisi elektron itu kita membutuhkan fungsi gelombang elektron yang disebut orbital atom orbital atom kemarin menggunakan empat bilangan kuantum ini saya skip yang spin karena hanya menunjukkan arah rotasi jadi orbital atom untuk menunjukkan posisi elektron itu yang paling utama itu bilangan kuantum utama bilangan kuantum ansimo dan magnetik kemudian nanti berkaitan dengan orbital ini memang yang akan kembali bahwa posisi elektron itu sangat ditentukan oleh orbital atom dan orbital atom itu bisa diperjelas dengan penamaan bilangan kuantum ini juga sudah kemarin jika suatu orbital atom diunggapkan dengan kombinasi n dan n misalkan n3 l2 itu untuk orbital 3d terdapat 1 orbital s 3 orbital p dan 5 orbital d ini ruangan ruangan kosong yang ada pada masing-masing orbital jadi s itu isinya 2 orbital p isinya 3 orbital d isinya 5 orbital f isinya 7 nanti setiap orbital ini diisi oleh elektron berpasangan jadi s bisa diisi 2 p bisa diisi 6 d bisa diisi 10 f bisa diisi 14 nanti 3 bilangan kuantum yang kemarin kita bahas akan mengungkapkan distribusi elektron dalam atom yang selipat dengan hidrogen jadi mendistribusikan arah bisa mendistribusikan posisi bisa begitu nah kemudian sejarah SPU bagaimana mulai berkembang tadi unsur sudah ya unsur meskipun banyak sekali pro dan kontra ada yang menyebut dari Big Bang ada yang menyebut tapi kita sepakati bersama unsur itu di muka bumi itu ada di alam raya ini unsur itu ada karena itu unsur-unsur yang sudah ada tadi pertama unsur yang ada di bumi yang dibelajari oleh manusia yang 119 unsur itu harus dibuat sistem periodiknya dan ini sudah diawali oleh Plato jadi Plato dulu dia menemukan 4 elemen dia tidak menyebut unsur atau belum karena 330 sebelum masehi itu kan ambil berdekatan dengan demoglitus mengungkapkan teori tentang atom jadi belum ada penyebutan atom hanya sesuatu yang tidak bisa dibagi adalah atom itu masa-masanya demoglitus kemudian Plato menemukan 4 elemen bahwa bumi ini terdiri hanya 4 elemen kalau tidak salah api tanah dan seterusnya karena tidak ada riset tidak dipakai sama seperti demoglitus demoglitus mengungkapkan sesuatu karena tidak ada riset tidak dipakai tapi akhirnya jadi kebenaran kemudian lakso tahun 69 itu menemukan waktu itu bukan dia yang menemukan waktu itu sudah ada 33 unsur yang sudah ditemukan kan 1850 ditemukan 26 unsur kemudian berkembang lagi ditambah satu lagi unsur tambah lagi satu unsur sampai masanya dia 33 unsur dan dia membagi 33 unsur ini menjadi 4 kelompok jadi belum ada tabel periodik yang selengkap sekarang yang ada golongannya ada periodik yang belum ada hanya dibagi menjadi 4 kelompok kemudian Doe Brenner tahun 1829 itu membuat rumusan triade bahwa masa suatu atom itu setengah dikali masa atom A ditambah masa atom C nanti akan kita lihat kemudian Kankurtois ini berdasarkan kemelaikan atom dia membuat tabel periodik itu spiral kemudian tahun 1940 masuk abad 19 ini ada Sibok ada Moseley ada Mendeley ada Lothar Meyer yang dia mulai memperkenalkan 4 orang ini mulai memperkenalkan 8 golongan dan 12 periodik tapi sebelumnya ada Nulens dia yang mengenalkan tabel periode otak jadi 8 perulang lagi 8 yang paling tinggi itu Musli jadi dia membagi tabel periode 9 golongan dan 16 periode jadi berkembang berakhir tahun 1940 sebelum kemerdekaan kita ya itu tabel periode sudah ada karena waktu itu memang unsur sudah hampir 90 tambah 23 jadi sekitar 110 unsur sudah ditemukan tahun 1940 itu kita lihat yang bagian Plato jadi menurut Plato 4 elemen atau 4 insur yang ada di dunia ini terdiri dari tanah air udara dan api ya kemudian setelah Plato nanti berkembang 6 teori perkembangan SPU yang tadi saya sebutkan di awal Anila Puase kemudian Triada Duprina Octavulin Mendeleyab dan Hossley yang lain kok tidak disebutkan bukan tadi saya menyebutkan Kortois Sipok dan lain-lain karena yang lain itu tidak dipakai ya tidak dipakai sama sekali oleh para peneliti entah karena sulit rumit tidak praktis tapi yang dipakai hanya ini jadi La Puase dilanjutkan oleh Triade Triade dilanjutkan oleh Newland diperbaiki oleh Octav Newland kemudian dibuat sistem periodik Mendeleyab kemudian Mendeleyab ini dilanjutkan oleh Mousley kemudian ada juga Lautermeyer disini saya lupa setelah itu baru dibuat suatu sistem periodik yang formal oleh IUPAC jadi IUPAC itu sudah rangkuman dari semuanya jadi yang diambil biasanya yang terakhir Mousley dan Lautermeyer kita lihat La Puase jadi dia pertama yang menulis buku treat elementary dekimi jadi tentang unsur-unsur kimia tahun 1869 dia mengelompokkan 33 unsur yang saya sebutkan tadi jadi 4 kompok jadi dia melanjutkan pelatuh pelatuh tadi menyebutkan bumi tanah air api dia sama mirip dia membagi menjadi 4 jadi gas tanah logam kemudian non-logam kesamaannya di mana kesamaannya di tanah tadi pelatuh menyebutkan salah satunya tanah tanah kemudian air bumi tanah masih dipakai oleh La Puase untuk mengelompokkan kemudian gas mungkin bisa kita samakan dengan pernyataan api oleh pelatuh kemudian air jadi non-logam non-logam ada yang air dan seterusnya yang jelas membagi menjadi 4 kelompok dan cahaya itu dimasukkan dalam kategori kelompok gas ini sudah ada 33 unsur gas tanah karena berada di tanah makanya unsur-unsur seperti kapur magnesium barium aluminium dimasukkan ke sini kemudian logam perak itu dianggap sebagai logam pernah banyak dipakai sebagai perhiasan kemudian yang mirip-mirip dengan perak dan emas seperti besi timah yang agak mengeluarkan cahaya dia masukkan dalam kategori logam kemudian yang gas misalkan sulfur fosfor dia masukkan dalam kategori non-logam nah ini dia tulis dalam trait elementary di kimia 33 unsur yang pertama kali dia buatkan sistem periodik ala-ala fokuser ini sumbernya dari chemical connection jadi dia membuat sistem periodik sederhana seperti ini enak kalau sistem periodik cuma empat kelompok gini enak ya tidak banyak yang di tidak banyak yang di hafalkan cuma kelompok satu kelompok dua kelompok tiga kelompok empat sederhana tapi lumayan tahun 18-an 18-an sudah bisa melompokkan seperti ini sudah sangat maju kelemahannya masih terlalu umum ya tidak semua unsur dimasukkan ke dalam tabel ya karena memang waktu itu terbatas 33 unsur kalau ada unsur yang baru lafasa bingung mau masukkan ke mana karena dia sulit juga membedakan gas kemudian tanah non-logam dan non-logam kalau ada unsur yang baru ini kayaknya di tanah ini kayaknya di bagian non-logam ini kayaknya logam kelebihannya dia orang pertama yang sudah mulai mengelompokkan unsur itu berdasarkan kemiripan sifat dan seterusnya nanti dijadikan referensi para peneliti di bagian unsur yang masih tetap menggunakan prinsip lafasa misalkan alkali alkali tanah masih ada kata tanah yang tanah itu sendiri merujuk pada pengelompokan lapuasa selanjutnya lambat 29 ini triade dia punya hukum de briner hukum triade misalkan seperti ini ada unsur misalkan kita tidak tahu namanya dia punya masa 7 23 39 kemudian unsur yang di tengah ini pasti adalah penjumlahan masa unsur atas dengan bawahnya dibagi 2 dia menemukan seperti itu karena yang sebelumnya yang ini itu sudah ada nomor atom dan nomor masanya semuanya tinggal dilanjutkan oleh der briner dan dia menemukan kok ada yang ini ya pasangan-pasangan tiga atau trio pasangan-pasangan trio dalam sistem periodik yang telah dibuat oleh lakwase dan sudah ada pengembangan-pengembangan jadi dia menemukan setiap tiga unsur yang sifatnya mirip ya masanya ya unsur yang kedua adalah masa atom rata-rata dari masa atom unsur berkami dan ketiga contoh triade ini cl br ini c a s r b a kalau dihitung masa atomnya ingat ya ini masa atomnya masa atom br nanti setengah dari cl dan i ini contohnya ingat-ingat masa atomnya bukan nomor atomnya kalsium punya masa atom 40 strontium 88 barium 137 kita lihat karena strontium ada di tengah kalsium 40 ditambah dengan masa atom barium 137 di masa 2 sama dengan 88 dicoba lagi dengan contoh yang lain masih sama masih sama contoh yang lain litium natrium kalium ketika dicoba di rata-rata 6,94 tambah 39,10 bagi 2 sama dengan 23,02 per mirip 22,99 kan mirip dengan 23 berilium magnesium kalsium juga seperti itu 9,01 tambah 40,08 bagi 2 sama dengan 24,55 hampir sama dengan masa atom magnesium masa atom magnesium atau atom-atom yang disini yang sebelum dihitung secara triade oleh dobriner ini memang sudah punya masa atom siapa bu yang mengukur para peneliti para peneliti ketika elektron itu sudah ditemukan masanya kemudian menemukan unsur-unsur yang baru baru mereka menghitung jadi dalam satu atom punya proton berapa proton masanya sudah jelas elektron masanya sudah jelas neutron masanya sudah jelas tinggal menggabungkan itu yang dilakukan para peneliti setiap ada unsur-unsur baru yang ditemukan yang lainnya contohnya aluminium galio tidak sama 26,98 tambah 119 bingung 2 hasilnya 60, 70,8 atau kalau dibuletkan sama dengan 69,72 kelemahannya tidak efisien karena ternyata ada unsur-unsur yang letaknya itu sudah berjejar tiga tapi dia tidak termasuk kelompok triada kemiripan sifat antar unsur hanya ada pada kelompok triada yang lainnya tidak misalnya florin bromine iodine itu memirip dengan florin itu kelemahannya jadi tidak bisa digunakan untuk menghitung masa atom dari setiap unsur jadi ini hanya perbatas di beberapa unsur saja kelebihannya memang ada kemiripan sifat dari unsur-unsur yang disebut unsur triada jadi tiga unsur yang dihitung tengah unsur yang masanya di tengah adalah rata-rata unsur pertama dan kedua nanti tiga unsur ini pasti punya sifat yang mirip ini ini kelebihannya triada yang nanti juga digunakan juga oleh komunitas selanjutnya untuk mengelompokkan kemiripan unsur berdasarkan sifat yang tahun 1862 ini alakan kultuis yang tadi saya katakan tidak banyak dikenal dia mengatakan kenaikan berat atom itu bisa digunakan untuk menyusun suatu tabel periodik berbentuk spiral selanjutnya sifatnya mirip nanti terletak pada kolam yang sama ini jadi dia mengurutkan seperti ini berdasarnya kenaikan masa atom hidrogen lithium beryllium boron karbon nitrogen oksigen ini ada dalam satu spiral nanti spiral yang bawahnya lagi ini kan atom oksigen 16 kemudian flor natrium agnesium ini sudah berdasarkan masa atomnya dibuatlah menjadi spiral terus nanti yang syukur dia punya masa atom 32 bawahnya nanti klor ini punya sifat yang mirip nah dia membuat tabel periodik seperti ini seperti lemari jam raksasa lemari jam kuno itu kan biasanya ada lemarinya kira-kira tingginya 2 meter lebarnya setengah meter dia membuat tabel periodik itu karena tidak simple ini kan tidak simple kalau Anda punya tabel periodik bentuk lemari harus bawa kemana-mana kalau dibuat diperkecil tidak bisa dilihat tulisannya ini bisa dilihat karena besar karena sudah jelas ini jelas tapi kalau kecil misalkan dibuat sebesar tempat pensil tidak bisa Anda lihat unsur-unsurnya sehingga akhirnya riset ini tidak banyak dikenal dan banyak para penanti tidak mau mengenal karena rumit karena rumit dan tidak simple tapi menurut saya ini penemuan yang cukup baik karena memang ternyata betul penemuan konkuritas ini kalau kita menambahkan disini unsur baru dengan berat atom terbentuk kemudian kita tarik nanti akan membentuk spiral terbentuk yang spiral itu sifat-sifatnya nanti mirip ada kemiripan sifat kemudian tahun 1864 ada Oktav Newland dia menemukan unsur-unsur bahwa tiap unsur itu kalau ada kenaikan masa atom nanti akan berulang tiap unsur ke delapan jadi unsur pertama nanti akan mirip dengan unsur ke delapan unsur kedua nanti mirip dengan unsur ke sembilan begitu seharusnya jadi delapan delapan waktu dia membuat gagasan ini baru ada 60 unsur belum ada gas mulia jadi baru ada 60 unsur terdapat dua unsur yang ditempatkan sama karena kemiripan sifatnya ini ini baru ada 60 unsur tadi ya jadi dia menemukan kalau disini dipasang misalkan hidrogen flor sampai platina kemudian nanti litium ini tibatnya nanti mirip dengan hidrogen natrium kenaikan masanya sama dengan flor dan seterusnya jadi akhirnya dibuat sistem oktak delapan delapan setiap yang sebaris dianggap nanti sifatnya mirip kelebihannya kalau dibandingkan dengan triade maupun concorptois memang lebih banyak unsur yang bisa digolongkan jadi bisa digolongkan unsur satu dua tiga empat lima dan ini cikal bakal teori elektron valensi teori elektron valensi kalau oktak nyuran itu hanya karena kelebihan masa jadi kenaikan masa atom misalkan unsur ke pertama itu mirip dengan unsur ke delapan nanti unsur kedua mirip dengan unsur ke sembilan dan seterusnya jadi kenaikan masa atomnya yang dipakai tapi ini juga menjadi cikal bakal munculnya teori elektron valensi yang nanti kita akan pakai untuk penggunaan penentuan golongan dan periode kelebihannya itu kelemahannya kalau unsur unsur itu terulang dengan air di bawah 40 itu bagus tapi setelah airnya cukup besar pengulangannya sudah tidak terjadi lagi jadi hukumnya oktak nyulan itu hanya berlaku untuk 17 unsur pertama setelah itu sudah tidak berlaku tidak cocok kenaikan masanya tidak cocok sudah tidak se-cocok hidrogen sampai unsur ke 17 ini kelemahannya yang nyata tapi kemudian kita kenal juga hukum oktak hukum oktak bahwa satu orbital itu nanti isinya maksimal jadwal elektron ini juga pengaruh dari ternyataan oktak juga saat itu jadi saling menutupi yang kelima Mendeleev ini sudah masuk abad 19 ini yang dia temukan jadi dia itu memprediksi dan prediksinya anda tahu ini dia tuliskan tahun 1870 dia telah memprediksi bahwa nanti unsur itu ada sampai nomor atom 118 padahal nomor 118 itu baru ditemukan sekarang yang belum bisa dia prediksi nanti dia beri tanda tanda tanya 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 jadi ini asli manuskripnya dia jadi dia hanya mengamati 63 unsur dalam sistem periodik saat itu dari masa atom relatifnya sifat tertentu akan terulang secara periodik bila unsur -unsur disusun sesuai kenaikan masa atom relatifnya ini elemen delanya jadi dia menyamakan atau memiripkan dengan satu lajar partikel yang disebut dengan pulmon nah seperti ini jadi dia mengurutkan unsur berdasarkan kenaikan masa atom dan sifat dunianya jika unsur yang disusun menurut masa atomnya maka unsur-sir menunjukkan sifat periodik yang sama secara periodik seperti ini dia membuat grup ini sebenarnya hampir mirip juga dengan oktav tapi dia lebih terperinci di nomor masa dia sudah menyebutkan nomor masanya kalau tadi di bagian oktav hidrogen kan disini sudah ada grupnya ini dirubah oleh Mandalay jadi dia benar-benar memasukkan nomor masa hidrogen kemudian nitium 7 berilium 9,4 dia masukkan satu-satu ke dalam grup-grup ini ke dalam grup-grup ini dia masukkan sehingga di grup 8 ini ada beberapa yang sama yang kita kenal sebagai logon yang belum ada dia beri tanda tanya dia yakin ini akan ada tapi belum ada unsurnya yang belum ada dia berita apa 40 dan dia yakin 40 ini akan akan terisi dan 1870 sampai 1900 sampai 2000 berarti sekitar 200 tahun kemudian predisinya Mandalay itu benar jadi perulangan dari kemiripan masa atom itu terjadi terus akhirnya dikenallah dengan grup 8 ini dari sistem periodik Mandalay Lengkapnya seperti ini banyak yang dia beri tanda tanya tapi akhirnya ketika unsur itu ditemukan dicocokkan berat atomnya dicocokkan dengan golongannya memang disitulah temannya jadi dia sudah memprediksi ini ada unsurnya saja yang belum ditemukan tapi ada sehingga Mandalay memberikan ciri khas pada tabel periodiknya bahwa tabel periodik itu terdiri dari 8 golongan dan 12 periodik ada beberapa yang kosong karena memang unsurnya belum ditemukan tapi Mandalay mengatakan itu nanti unsurnya ada pasti masanya seperti itu ini masanya sudah bisa diprediksi ini kan masanya bisa diprediksi karena mengulang dari masa sebelumnya contohnya Galium dan Germanium itu sebelumnya tidak ada tapi diramalkan ada dan ternyata tidak ada unsur gas mulia juga dimasukkan dalam tabel itu tanpa membuat posisi unsur yang telah disusun jadi sudah lebih stabil sudah lebih stabil unsur-unsur yang dimasukkan sudah tidak pindah-pindah lagi ke golongan-golongan yang lain hanya kalau ada unsur yang baru tinggal memasukkan ke tempat yang kosong selalu ini yang jadi paling utama penentuan sistem periode unsur oleh BPEC kelemahannya memang ada unsur-unsur logam dan logam yang belum ditemukan karena waktu itu belum ada pemisahan panjang periode tidak sama tidak diketahui penyebabnya terlalu banyak tempat yang kosong beberapa urutan juga masih terbalik-balik karena disusun sebagai fungsi nomor masalah dan penempatan unsur jenderal acak karena kadang tidak sesuai dengan penaikan masa atung relatif ada yang sesuai penaikan ada yang enggak ada yang karena coba-coba keunggulannya ada tempat bagi unsur transisi ada tempat dia beri tempat di gulungan delapan di isi banyak tapi juga ada tempat kosong yang ini juga keunggulan karena dia yakin itu unsurnya suatu saat ditemukan dengan masa seperti itu dan ada di gulungan itu sedangkan kelemahannya ada empat pasal anomali yang pertama itu penyimpangan terhadap hukum periodisitas dasar kenangan masa contohnya ARKTEI itu enggak enggak jadi ada anomali-anomali terhadap beberapa unsur yang ada nah kemudian diperbaiki oleh Latar Mayer 1870 dia menyebutkan dia menyusun 28 unsur dalam tabel periodik susunannya mirip dengan Mandalayas tapi karena ia kurang dikenal ia baru mempublikasikan itu tahun 1870 jadi sebenarnya Latar Mayer dulu baru Mandalayas Latar Mayer mempasifikasikan masa atom mirip dengan Mandalayas maupun yang sebelumnya kemudian volume atom suatu unsur dipelotkan dengan masa atom jadi sudah pakai volume atom sekarang dua data unsur yang sifatnya mirip akan membentuk utara koran dia membuat suatu grafik hubungan dan dia membagi sesempat ada unsur itu 9 golongan dan 16 periodik seperti ini level paradiknya Latar Mayer seperti ini hampir mirip seperti Mandalayas sama Mandalayas tadi golongan satu sudah terisi hidrogen litium kalau ini dia geser geser dan dia punya 9 golongan bukan 8 golongan dia juga mengklasifikasikan berdasarkan volume atom ini kebaruan dari Latar Mayer sebelumnya Mandalayas tidak berpikir tentang volume atom ini volume atom diplot dengan masa atom dan didapatkan seperti ini litium natrium kalium lubidium jadi yang atas ini satu golongan karena kenakan masanya sama itu juga yang bawahnya kalsium silikon nanti akan membuat plot yang sama ini kelebihan yang cukup fantastis menurut saya karena sudah memasukkan pada data baru yaitu perbandingan masa atom dengan volume atom kelebihannya sederhana sudah dimengerti mampu mengklasikan elemen bukan dengan berat atom saja tapi sudah dengan valensi kekurangannya mirip dengan menilai karena terlalu banyak uangan kosong kemudian Moseley ini 1917 dia meneliti lebih detil lagi dia menyebut bentuk panjang periodik panjang tabel periodik panjang yang sampai sekarang juga dipakai ini penyempurnaan Mandalayab dengan Lauter Mayer punya 7 periodik dan 8 golongan jadi merangkum Mandalayab merangkum Lauter Mayer golongannya didasarkan berdasarkan jumlah elektron valensi jadi kalau Anda sudah belajar kemarin kita belajar atom nanti punya elektron valensi elektron valensi untuk menentukan dia berada di golongan mana berarti Anda sedang membutuhkan hukumnya Moseley kemudian periode menunjukkan kelompok unsur yang memiliki jumlah unsur yang sama atau yang memiliki kulit yang sama jadi yang kita gunakan adalah perincilnya Moseley ini tabel periode Moseley untuk pertama kalinya seperti ini hampir sama dengan yang kita pakai dan akhirnya dipakai terus mulai 1970 80 90 2000 sampai 2016 kemudian tidak berubah sama sekali hanya berubah ketika ada unsur-unsur yang baru yang ditemukan dan sudah membaguskan atau memperbaiki punya Moseley dan Lauter Mayer dimana lokasi transisi tidak diurutkan sebaik yang ada dalam tabel beradiknya Moseley sudah lebih rapi karena disini golongan 8 ada beberapa transisi sudah ada tempatnya bentuk antara logam non-logam kemudian gas itu sudah dipisah-pisah dasar penyusunannya dasar terkenaikan nomor atom cara melompokannya terdiri dari sub golongan pertama dan sub golongan transisi jadi ada golongan utama seperti alkali alkali tanah ada juga golongan transisi seperti besi nikel dan lain-lain keunggulannya kenaikan masa atom suatu unsur sudah sesuai dengan kenaikan nomor atom sudah pas penempatannya juga pas kelemahannya ada unsur yang tidak mirip dengan sifat di bawahnya ada beberapa misalkan satu golongan saja dikatakan ini mirip sifatnya tapi tidak 100% mirip kita lihat saja golongan pertama alkali tanah atau alkali natrium litium sampai rubidium natrium litium masih mirip sampai ke rubidium sudah tidak mirip karena rubidium itu sifatnya radioaktif sangat berbeda dengan alkali yang di atas karena itu dia mengatakan ini ada kelemahannya mengenai tabel periodiknya musli atau tabel periodik yang sekarang kita pakai akan ada sifat-sifat musli yang tidak 100% mirip meskipun berada dalam satu golongan kemudian Henry Mose mencoba menyusun usur kini dan untuk tabel periodik yang kita lihat tadi dengan ditambah hasil percobaan spektrum sinar X berhadap kenaikan nomor atom jadi lebih palit lagi hasil percobaannya berupa garis lurus menunjukkan hubungan antara nomor atom dan sifat atom secara periodik baru setelah itu dia berani membuat tabel periodik musli menyempurnakan kekurangan tabel periodik sebelumnya kelebihannya tadi ya sudah lebih rapi kemudian karena ini sudah stabil istilahnya sudah sesuai antara sifat-sifat unsur dengan nomor atomnya dalam tabel periodik maupun golongan kemudian dikembangkan dalam bentuk panjang disempurnakan lagi dalam bentuk tabel periodik modern sehingga ini disahkan oleh IUPAC sampai sekarang begitu IUPAC sudah oke karena IUPAC itu terdiri dari ribuan mungkin para peneliti di dunia jadi untuk mengesahkan suatu satuan mengesahkan suatu tabel periodik seperti yang biasa kita pakai itu melalui kesepakatan-kesepakatan para ilmu seperti ini tabel periodik di awal-awal kemudian nanti diperbaiki lagi yang terakhir tahun 40 itu tidak dikeliti tidak banyak dikenal dia memasukkan unsur-unsur yang jumlahnya sudah sampai 102 waktu itu karena menurutnya penempatan unsur oleh Mendelayu itu ada masalah tidak cocok dia membuat periodik itu 7 dan golongan 18 menurutnya ada golongan utama dan transisi tapi karena tidak terlalu advance tidak seperti Mosley tadi yang sudah ditambah dengan data tabel spektrum masa dan lain sebagainya jadi SIPOC ini dianggap hanya mengikuti peneliti sebelumnya yaitu meneliti mengikuti Mosley jadi akhirnya tidak dipakai tapi gagasannya tentang golongan utama dan golongan transisi dipakai karena di tabel periodik unsur AIPAC yang sekarang itu tetap ada golongan aktini dalam kanida transisi itu masih dikenal itu mungkin yang bisa Bu Urfa sampaikan ini unsur-unsur yang 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 lama ini ini baru yang ditengarkan ini tahun berapa dan bisa dipakai ini SIPOC pengelompokan unsur SIPOC nah ini nanti quiz yang melanjutkan yang tadi silahkan Anda isi di Google Form nanti bisa kita bahas di sesi diskusi di Google Meet kita break dulu bisa kita lanjutkan untuk diskusi di Google class lompon Google Meet kita istirahat sebentar untuk melanjutkan silahkan Anda kerjakan di Google Form nanti akan saya pandu dari sesi diskusi sekian maaf jika ada kekurangan lupa akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati